Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaah di Filipe, pasal 3. Bersukacita karena pekerjaan Kristus Apapun yang terjadi, sahabat-sahabat yang saya kasihi, bersukacitalah di dalam Tuhan. Saya tidak jemu-jemu memberitahukan hal ini kepada saudara, dan ada baiknya kalau saudara mendengarnya berkali-kali. Waspadalah terhadap orang-orang jahat. Mereka saya namakan anjing-anjing yang berbahaya, yang mengatakan bahwa untuk diselamatkan, saudara harus dihitan. Sebab bukannya pengeratan tubuh kita yang menjadikan kita anak-anak Allah, melainkan penyembahan kepada dia dengan roh kita. Itulah satu-satunya hitan yang benar. Kita orang Kristen bersukacita karena hal-hal yang dilakukan oleh Kristus Yesus untuk kita, dan kita sadar bahwa kita tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Meskipun begitu, seandainya ada orang yang mempunyai alasan untuk berharap dapat menyelamatkan dirinya sendiri, sayalah orangnya. Seandainya orang lain dapat selamat dengan kemampuan sendiri, pastilah saya juga dapat. Sebab saya dihitan pada waktu saya berumur delapan hari, berdarah Yahudi dari suku Benyamin. Jadi, saya boleh dikatakan orang Yahudi tulen. Lebih-lebih lagi, saya orang Farisi yang sangat taat kepada setiap hukum dan adat istiadat Yahudi. Dan tentang ketulusan. Ya, saya demikian tulusnya, sehingga saya menganiaya sidang jemaat. Saya berusaha menaati setiap peraturan dan adat istiadat Yahudi sampai kepada hal yang sekecil-kecilnya. Tetapi semua yang dahulu saya junjung tinggi. Sekarang sudah saya buang supaya dapat mempercayakan diri dan berharap hanya kepada Kristus saja. Ya, segala sesuatu yang lain tidak berharga, bila dibandingkan dengan besarnya keuntungan yang saya peroleh dari pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhan saya. Saya telah mengesampingkan segala sesuatu yang lain dan menganggapnya sampah, supaya saya dapat memiliki Kristus serta menjadi satu dengan Dia. Saya tidak lagi menggantungkan keselamatan saya pada perbuatan baik atau ketaatan kepada hukum Allah, melainkan kepada kepercayaan bahwa Kristus menyelamatkan saya, sebab Allah membenarkan kita di hadapan hadiratnya atas dasar iman kita, yaitu berharap hanya kepada Kristus saja. Sekarang saya telah melepaskan semua hal lain. Saya sadar bahwa itulah satu-satunya cara untuk mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh, untuk mengalami kuasa yang menghidupkannya kembali, serta untuk mengerti apakah artinya menderita dan mati bersama dengan Dia. Oleh karena itu, apapun akibatnya, saya akan hidup di dalam kesegaran hidup baru yang dinikmati oleh mereka yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa saya sudah sempurna. Sampai sekarang masih banyak yang harus saya pelajari. Tetapi saya berusaha terus hingga akhirnya saya menjadi seperti yang diinginkan oleh Kristus yang telah menyelamatkan saya. Saudara-saudara, saya belum lagi menjadi seperti yang diharapkan, tetapi saya mencurahkan segenap tenaga saya untuk satu perkara ini, yaitu dengan melupakan yang telah lalu dan mengharapkan yang akan datang. Saya berusaha mencapai akhir perlombaan untuk menerima pahala yang telah disediakan Allah bagi kita di surga, karena apa yang dilakukan Kristus bagi kita. Saya harap semua orang Kristen dewasa sependapat dengan saya dalam hal-hal ini. Dan apabila ada beberapa hal yang tidak saudara setujui, saya percaya bahwa Allah akan menjelaskannya kepada saudara. Jikalau saudara berpegang teguh pada kebenaran yang telah saudara miliki. Saudara sekalian yang saya kasihi, tirulah pola hidup saya dan perhatikanlah siapa-siapa lagi yang hidup menurut teladan saya. Sebab telah sering saya katakan sebelumnya, dan sekarang dengan bercucuran air mata, saya ulangi. Bahwa ada banyak orang yang menamakan diri Kristen, tetapi sebenarnya memusuhi salib Kristus. Hari depan mereka ialah kebinasaan kekal, sebab mereka bertuhankan hawa nafsu, dan mereka membanggakan hal-hal yang sebenarnya mengaibkan mereka, yang mereka pikirkan hanyalah kehidupan di dunia ini. Padahal tanah air kita ialah surga, yaitu bersama dengan juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, dan kita menantikan dia kembali dari sana. Bila ia datang lagi, ia akan mengubah tubuh jasmani kita yang fana ini, menjadi tubuh yang mulia seperti tubuhnya sendiri, dengan memakai kuasa yang sama, yang akan dipergunakannya untuk menaklukkan segala sesuatu dimanapun juga. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.